Anda masih menyaksikan debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Kita mau dengar dulu semangat dari para pendukung. Boleh tepuk tangannya. Baik, kita sudah masuk ke segmen kedua, Bapak-Bapak. Dan dalam segmen ini, masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Dan kemudian menanggapi dalam waktu 1 menit 30 detik. Semua pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis ini dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tugas kami membacakan pertanyaannya. Saya akan mengambil amplop tema ekonomi. Kita buka dulu. Inilah amplop tema ekonomi A. Bapak-Bapak, bisa dilihat. Masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali saja. Tidak akan diulang kembali. Kami juga akan persilahkan kepada Bapak-Bapak mencatat pertanyaan jika diperlukan. Kami persilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menjawab terlebih dahulu. Dan waktu untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari Bapak-Bapak nanti. Kita bacakan pertanyaan silahkan Pak ya. Dicatat Pak jika perlu. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Namun demikian, daya beli petani dan nelayan yang pada umumnya tinggal di perdesaan mengalami penurunan sebagai akibat dari rendahnya harga komoditas pertanian seperti karet, sawit, kopra, dan gula. Serta komoditas perikanan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kebijakan ekonomi negara maju yang agresif. Serta tata kelola dan tata niaga komoditas pertanian dan perikanan yang masih konfesional. Pertanyaannya, apa strategi dan kebijakan konkret Bapak untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan? Sehingga sektor ini menarik bagi milenial untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim dan agraris yang terkemuka di dunia. Kami bersilakan. Ya, memang kita sudah terlalu lama, komoditas-komoditas kita tergantung kepada pasar-pasar luar negeri dan kita sudah terlalu lama mengekspor dalam bentuk mentahan. Baik itu raw material, baik itu karet, baik itu kelapa sawit, baik itu perikanan, baik itu komoditas-komoditas pertanian. Sehingga strategi ke depan, baik di bidang perikanan maupun di bidang pertanian adalah hilirisasi, adalah industrialisasi. Perlu dibangun industri-industri perikanan sebanyak-banyaknya, pengolahan, pengalengan, sehingga kita mengekspor dalam bentuk barang-barang yang sudah olahan, sudah packaging di sini, sudah diwilabeling di sini, sudah dibangun brand dari sini. Begitu juga untuk komoditas-komoditas perkebunan. Kedepan, kita harus berani melakukan hilirisasi, mencegah agar ekspor kita tidak dalam bentuk mentahan, tetapi minimal barang setengah jadi. Atau kita tekan agar dikirim dalam bentuk barang jadi. Dan juga untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan produk pertanian. Kita tahu anak-anak muda sekarang sudah membangun ekosistem online, yang kalau ini bisa disambungkan dengan ekosistem offline dari produk-produk pertanian, akan memudahkan petani-petani langsung berhubungan dengan konsumen, berhubungan dengan pembeli lewat digital ekonomi. Terima kasih Bapak Jokowi. Berikutnya, kami perselahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 2 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Justru disini letak masalah dimana saya singgung bahwa ekonomi kita salah arah. Bahwa terjadi deindustrialisasi dan terjadi tidak adanya strategi yang dijalankan oleh pemerintah. Tadi niat Pak Jokowi bagus, tapi Pak Jokowi sudah berkuasa 4,5 tahun. Kenapa mengizinkan import, pertani hancur, kenapa tidak melakukan industrialisasi tetapi difokuskan infrastruktur. Infrastruktur jangan-jangan mempermudah barang luar masuk ke Indonesia. Bukan barang Indonesia yang keluar. Ini masalah yang kami katakan. Perlu ada reorientasi strategi pembangunan. Perlu ada polisi yang tegas menghentikan aliran uang ke luar negeri. Kemudian fokus untuk membangun industri di segala bidang. Saya setuju hilirisasi. Tetapi kenapa Bapak tidak laksanakan sudah 4,5 tahun. Bahkan Bapak izinkan menteri-menteri Bapak mengizinkan komunitas asing masuk ke Indonesia dengan begitu pesat dan begitu gampangnya. Saya kira demikian. Kuncinya adalah entrepreneurship, kewirausahaan dan kepastian usaha. Dan saya yakin bersama Prabowo Sandi, pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas. Dan berpihak kepada pengusaha-pengusaha nasional menghadirkan kepastian usaha, kepastian hukum. Sehingga investasi yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi bisa terwujud. Baik. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya kamu persilahkan. Pasangan calon presiden wakil presiden nomor 01 menanggapi waktunya 1,5 menit Pak. Silahkan. Pak Prabowo Pak Sandi, mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro. Karena ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan dan sisi supply itu harus dipengaruhi oleh dan dijaga oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kita berhadapan dengan ekonomi mikro ini hanya jual dan beli. Hanya membangun industri kemudian menjualnya produk yang ada. Tetapi ekonomi makro adalah mengelola agregat-agregat produksi. Sektor primer misalnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan. Kemudian sektor sekunder di bidang manufaktur. Saya kira tidak semudah itu. Artinya memerlukan tahapan-tahapan besar inilah yang sedang kita kerjakan. Infrastruktur yang kita bangun ini nanti akan terhubung dengan kawasan-kawasan industri. Akan terhubung dengan kawasan-kawasan parisata. Tidak mungkin langsung membalikkan tangan kemudian bisa membangun kemudian langsung bisa mengekspot. Tidak perlu tahapan-tahapan besar. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tahapan besar pertama adalah pembangunan infrastruktur. Kita fokus. Tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah reformasi struktural. Dan yang keempat urusan teknologi dan inovasi. Inilah tahapan-tahapan besar yang ingin kita kerjakan. Tentu Anda habis Bapak. Terima kasih. Kami persilakan. Pasangan. Calon Presiden dan wakil Presiden nomor urut 02 menanggapi. Waktu sama satu setengah menit. Silahkan Bapak. Jadi kembali lagi. Saya terus terang saja. Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Saya tidak menyalahkan. Ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengoreksi diri. Kita salah jalan. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok. Dalam 40 tahun dia hilangkan kemiskinan. 40 tahun. Kita harus contoh berani belajar dari yang hebat. Jangan saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kesalahan kita semua. Jadi kita ini salah jalan. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Belajar yang baik. Kita harus berani untuk merencanakan pembangunan, industrialisasi, ciptakan lapangan kerja, lindungi petani kita, lindungi nelayan kita. Itu yang harus kita jalankan. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak. Karena ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Presiden-presiden sebelum Bapak. Kita semua harus bertanggung jawab. Benar. Itu pendapat saya. Terima kasih. Baik. Cukup? Mau ditambahkan? Pak Sandi? Baik waktu habis. Oke cukup dulu. Karena kita akan beralih ke tema selanjutnya. Baik kita akan bergeser ke tema selanjutnya. Tema kesejahteraan sosial. Kita mendapatkan undian dengan huruf A. Bapak-bapak mungkin bisa dilihat. Masih tersegel ya Pak. Oke. Saya langsung buka. Disimak pertanyaannya baik-baik Bapak-bapak. Partisipasi perempuan di bidang ekonomi sangat besar kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Indeks ketimbangan gender global 2017 yang dirilis oleh World Economic Forum atau WEF menunjukkan tingkat partisipasi kerja perempuan Indonesia sebesar 51 persen. Jauh lebih rendah dibandingkan partisipasi kerja laki-laki sebesar 84 persen. Disamping itu diskriminasi dan kekerasan di lingkungan kerja terhadap perempuan masih sering terjadi. Pertanyaannya bagaimana strategi dan kebijakan konkret Bapak untuk menjamin partisipasi perempuan Indonesia dalam kegiatan ekonomi agar perlindungan dari diskriminasi dan tindakan kekerasan di dunia kerja bukan hanya sekedar wacana. Kami mempersilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab dan waktu untuk menjawab dipersilahkan 2 menit. Waktu akan dimulai sejak Bapak berbicara. Saya berpendapat bahwa partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan bangsa dan negara kita sangat penting, sangat vital dan sebetulnya sudah sangat menonjol. Kita pernah memiliki presiden perempuan dan sekarang dalam kampanye pemilihan umum ini peranan kaum emak-emak sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi dengan demikian, dengan peranan mereka yang begitu besar, pasti kebijakan-kebijakan, undang-undang akan benar-benar mencerminkan kepentingan mereka. Mau tidak mau. Karena mereka sangat menentukan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Dua per tiga dari ekonomi keluarga ditopang oleh kegiatan perempuan yang memulai usaha baik di rumah maupun juga usaha-usaha mikro kecil menengah. Perempuan-perempuan hebat, perempuan mandiri ini menginginkan suatu kebijakan yang lebih berpihak agar mereka bisa mendapatkan akses pelatihan, pendampingan. Juga akses terhadap permodalan. Kami melihat di gerakan OKOC, program OKOC juga dominasi emak-emak perempuan luar biasa. Mereka betul-betul menjadi tulang punggung. Dan kami percaya bahwa entrepreneurship ini bisa didorong lebih baik sebagai penciptaan lapangan kerja. Kami melihat peran perempuan luar biasa. Jika ekonomi keluarga yang ditopang oleh perempuan itu bisa lebih baik ke depan, kami yakin ketimpangan ini bisa dikurangi secara signifikan. Kami yakin gerakan OKOC bisa memberdayakan perempuan. Sudah habis. Terima kasih. Berikutnya. Harap tenang. Kami persilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 menjawab dengan waktu 2 menit. Visi misi kami mengarus utamakan kesetaraan gender. Karena itu kami akan berusaha semaksimal mungkin agar perempuan tidak hanya bisa di bidang ekonomi, di bidang politik, tapi juga di bidang pemerintahan. Dalam upaya pemberdayaan ibu-ibu selain juga ekonomi tingkat tinggi, tapi juga kami telah melakukan yaitu kredit UMI usaha mikro dan juga bank wakaf mikro yang ada di pesantren. Dan saya tahu persis bahwasannya nasabahnya 100% perempuan. Dan ini adalah upaya pemberdayaan, bahkan sudah beribu-ribu ibu-ibu merasa tertolong dan mereka merasa bangga, bukan hanya cita-cita. Oleh karena itu upaya-upaya ini akan terus kami bangun dan kami kembangkan. Dan juga di desa-desa kami juga akan menciptakan namanya itu Dewi-Dewi dan Dedi-Dedi. Dewi itu desa wisata dan desa digital. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai program untuk ekonomi terutama perempuan. Kita memiliki program yang namanya Mekar dari PNM. Sudah 4 tahun ini nasabahnya sudah 4,2 juta. Tahun ini kita targetkan lebih dari 10 juta. Itu adalah pedagang asungan, pedagang bakso, pedagang mie. Sudah habis Bapak Jokowi, mohon maaf. Terima kasih. Baik. Tahan, harap tenang. Para pendukung harap tenang. Selanjutnya apa yang persilahkan? Pasangan nomor urut 02 menanggapi waktunya 1,5 menit dimulai saat berbicara. Kuncinya adalah pemberdayaan. Saya pernah waktu tugas di DKI, bekerja sama juga dengan PNM dan Mekar. Dan kami melihat memang perempuan hebat, perempuan mandiri ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Namun yang mereka keluhkan adalah tentunya minimnya akses terhadap pasar. Bagaimana kita memberikan suatu program yang berkesinambungan. Kami menyebutnya, Prabowo Sandi menyebutnya tujuh langkah pas. Pertama adalah mendaftarkan para perempuan hebat, perempuan mandiri ini yang akan menjadi tulang punggung perekonomian. Kedua, kita akan memberikan pelatihan. Pelatihan ini tentunya berjenjang. Kita ingin mereka bisa memiliki basic knowledge. Kita setelah itu ikat dengan pendampingan. Karena 80% dari kegagalan perempuan yang terjun ke bisnis adalah tidak memiliki mentor, pendampingan. Setelah itu kita bantu perizinannya. Banyak sekali usaha-usaha di Mekar ini susah mendapatkan perizinan karena di perumahan itu tidak bisa dikeluarkan perizinan. Kita bantu perizinannya dengan gerakan OKOC. Setelah itu pemasaran, packaging. Dan terakhir kita bantu administrasi keuangan agar mereka melek terhadap bagaimana menghitung cash flow, profit and loss, dan lain sebagainya. Terakhir adalah akses permodalan. Karena perempuan hebat, perempuan mandiri ini luar biasa. Kalau dikasih pinjam uang, 99,9% uangnya balik. Baik, waktu habis. Harap tenang, para penduduk. Kini giliran pasangan nomor urut 01. Kami persilakan waktunya untuk menanggapi satu setengah menit, Bapak. Jadi saya teruskan tadi untuk program Mekar, itu adalah pinjaman bagi ibu-ibu yang berdagang baik asongan, bakso, miayam, kemudian usaha-usaha rumah tangga. Yang kita berikan pinjaman hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta, kemudian sampai 10 juta. Apabila lebih dari 10 juta, akan kita larikan ke kur yang bunganya 7 persen. Dan ini didampingi, ada pendampingan-pendampingan. Dan sudah berjalan 4 tahun, sudah 4,2 juta nasabah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan UMI, yang sudah kita kerjakan kira-kira satu setengah tahun ini. Juga sudah 1,1 juta nasabah. Ini untuk ultramariko, mikro, lebih kecil lagi. Apabila jalan ini sudah kita koreksi, benar akan kita besarkan sebesar-besarnya. Sehingga wanita-wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia produktif dan juga bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga. Bank wakaf mikro yang kita dirikan di pondok-pondok pesantren juga sama. Hampir 90 persen nasabahnya ada wanita. Di lingkungan pondok pesantren yang memiliki usaha-usaha mikro, usaha kecil, yang diberikan pinjaman ada yang 500 ribu, 1 juta, 2 juta, maupun 3 juta. Ini sudah kita kerjakan hampir 2 tahun ini. Oleh sebab itu, kami meyakini, insya Allah program-program 3 tadi akan bisa memberikan. Kemandiran pada ekonomi keluarga. Bapak, baik, terima kasih. Baik, hadirin pemirsa. Pertanyaan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial dari panelis telah dijawab para kandidat. Segmen berikutnya masih ada pertanyaan dari panelis dengan tema keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri. Dan segmen ketiga akan dipandu oleh rekan saya, Tomir Estanto. Jangan kemana-mana, tetap di debat Capres-Capres Pemilu 2019.